Cinta adalah titik-titik ya Nah ini kalau kita yang suka sekali dengan Riff Sebenarnya Riff itu apa sih singkatannya Jadi grup band yang punya nama Riff ini singkatannya sebenarnya adalah Rhythm in Freedom Merupakan grup band Indonesia yang didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 92 Wah 92 berarti waktu itu saya masih lulus SMP kalau nggak salah Yang anggotanya itu ada Andi di vokal, ada Jikun di gitar, ada Manggi di drum Ada juga Ovi di bagian gitar dan Tendi di bagian bass Dan sampai saat ini Riff ini telah memproduksi 7 album musik Ditambah 1 album berisi kumpulan lagu-lagu terbaik dari Riff Mungkin dibilang best of the best lah kira-kira seperti itu Ya mendengar radar, grup band Riff ini dibentuk pada tahun 92 dengan nama Badai Band Awalnya itu Badai Band Setahun kemudian nama mereka berganti menjadi Riff atau yang disingkat dengan Rhythm in Freedom Yang memulai dengan bermain musik dari kafe ke kafe Kemudian tahun 95 mereka berganti nama menjadi Riff dengan garis miring di awal nama mereka Jadi slash riff kira-kira seperti itu Beberapa kali personel mereka berganti-ganti juga nih pendengar radar Sama dengan grup-grup band yang lain Biasalah kalau misalnya mau tenar itu kan harus ganti-ganti personel Ada yang ingin solo, ada yang gabung dengan grup band lain Ada yang bikin grup baru, ada yang keluar dari dunia musik dan lain sebagainya Dan waktu berganti mereka hingga akhirnya dengan formasi Andi masih di vokal Kemudian Iwan di bass, Jikun di gitar, Manggi di drum dan juga Deni di gitar Dan mereka merambah studio rekaman pada tahun 97 Kemudian merilis album pertama yang judulnya Raja Pasti semua orang juga sudah tahu lagu Raja itu seperti apa Andaikan ku jadi Raja, kira-kira begitu Kok jadi agak Melayu ya Album pertama Raja yang melejit hits berjudul Sama yaitu Raja Dan pada bulan Oktober 98, Riff meluncurkan album kedua Albumnya diberi nama Salami Dan sebuah album-album nama Salami ini adalah sebuah album yang syarat dengan muatan moral untuk peduli pada alam Dua tahun kemudian, tepatnya April 2000, album ketiga berjudul Nikmati Aja Itu diluncurkan dan pada tahun 2002 kembali Riff merilis album keempat berjudul Dan Dunia Pun Tersenyum Ya luar biasa perjuangan dari seorang band yang awalnya itu badai band Akhirnya menjadi sebuah grup band yang menjadi band pepanatas lah ya Memang kalau kita lihat dari sosok vokalisnya si Andi ini memang agak-agak gimana gitu Udah cungkring, udah kurus gitu Tapi suaranya luar biasa, I love it Saya suka sekali dengan jenis vokal dari Andi Riff ini Keren, keren, keren Oh iya pendengar radar Di acara Tips & Tricks kali ini Saya ingin memberikan dan juga berbagi pengalaman mengenai Bagaimana ya caranya untuk mengatasi handphone atau HP atau Android kita ini menjadi lemot Pendengar radar Kalau misalnya kita bicara soal Android yang lemot itu pasti sudah pernah merasakan ya Sehingga kadang-kadang kesel ya dengan HP kok tiba-tiba atau Android saya yang tiba-tiba menjadi lemot Pendengar radar Sebenarnya kalau dalam dunia Android atau dunia smartphone Mau berapa besar pun RAMnya yang ada di smartphone kita Dalam beberapa kondisi pasti akan terasa lambat ya Atau biasa kita kenal dengan lemot Android yang lambat ini biasanya disebabkan oleh banyak sekali Dan bukan hanya masalah RAM saja Nah biar kita semakin asik, semakin nyaman menggunakan Android milik kita Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengatasi Android agar tidak lemot Yang pertama Kita harus perhatikan nih jumlah memori atau RAM yang tadi di awal ya Karena setiap handphone ini dibekali dengan spesifikasi memori yang berbeda Selain RAM, kapasitas memori internal juga mempengaruhi performa smartphone Makanya kita kalau punya handphone atau Android Tapi ada RAM internalnya Terus kita gunakan untuk menyimpan data yang banyak Akhirnya penuh Pasti, itu bisa dijamin ya Android kita menjadi lemot atau menjadi sangat lambat Makanya ini tips juga untuk kita yang pengen HPnya atau Androidnya itu tidak lemot Jangan gunakan memori internal itu untuk menyimpan semua file Kalau kira-kira sudah penuh harus segera di-backup file-file yang ada di dalam handphone kita Misalnya di-backup ke komputer atau di-backup ke media CD Atau di-upload saja ke Facebook atau juga ke sosial media lain Jadi yang nyimpan server yang ada di internet sana Karena pada prinsipnya saat memori internal yang ada di handphone kita ini tinggal sedikit Maka Android akan menjadi lemot Makanya tadi sudah saya bilang untuk mengatasi Android yang lemot Sebaiknya kita hindari menyimpan banyak data Baik itu data foto, data lagu atau data-data file downloadan kita dari internet Apalagi zaman sekarang kan sudah mulai banyak orang yang menggunakan WhatsApp Biasanya foto atau juga video atau juga PDF atau file-file yang lain itu Langsung tersimpan ya ke dalam memori internal kita Nah kalau misalnya kita memang memiliki data yang cukup banyak Usahakan pendengar Anda untuk membeli handphone atau smartphone yang memori internalnya itu besar Jangan membeli handphone yang memorinya cuma 2GB atau hanya 4GB Tapi belilah yang misalnya itu 8GB atau 16GB atau 32GB atau 64GB Atau 128GB atau ya berapapun lah Yang penting memori internalnya itu harus besar Kalau misalnya kita memang banyak menyimpan data-data yang cukup besar di HP Android kita Kemudian terkadang kita juga suka menginstall banyak program nih di handphone kita atau di Android kita Karena kita kan tahu nih banyak sekali nih aplikasi-aplikasi yang muncul Yang sering dibuat ya aplikasi baru Entah itu untuk foto, entah itu untuk editing video Entah itu untuk aplikasi untuk aplikasi game atau aplikasi untuk pembelajaran dan masih banyak lagi Kalau kita menginstall banyak aplikasi ini juga akan membuat memori internal kita menjadi penuh ya Lebih baik kita menginstall satu aplikasi tapi memiliki banyak fungsi Kalau Android kita sudah di root salah satu aplikasi multi-fungsi yang bisa kita gunakan adalah misalnya APP2SD Karena dalam satu aplikasi kita bisa mendapatkan fungsi yang banyak seperti misalnya partisi SD card, backup aplikasi, link aplikasi, kememori card dan lain sebagainya Jika belum di root kita juga bisa mendapatkan banyak fungsi yang serupa di Clean Master Itu dia ya jadi jangan terlalu banyak aplikasi Atau juga kalau misalnya kita sudah punya aplikasi mendownloadnya Terus kira-kira sudah tidak terpakai mendingan di uninstall aja ya Jadi memori internal kita juga tidak terpakai sepenuhnya kira-kira seperti itu Nah untuk yang suka sekali dengan internet biasanya aplikasi antivirus itu penting Kalau kita menginstall banyak aplikasi antivirus itu bukan berarti HP kita aman ya pendengar radar Jadi menurut saya juga kalau bisa aplikasi itu di install satu saja Jika kita adalah pengguna yang percaya dengan fungsi-fungsi antivirus di smartphone Android Ya sebaiknya kita perlu perhatikan hal yang satu ini Hampir sama dengan aplikasi bawaan sistem, aplikasi antivirus ini terus berjalan di background Jadi meskipun kita tidak menggunakan handphone Sebenarnya antivirus ini dia bekerja terus-menerus Kalau misalnya terus-menerus selain bikin apa namanya baterai cepat habis Juga bisa bikin HP kita menjadi lemot ya Dampaknya RAM atau Random Access Memory kita ini menjadi boros Dan performa Android juga menjadi lemot ya Bisa dibayangkan lah jika kita menginstall lebih dari satu aplikasi antivirus di Android kita Maka yang ada kita membuka file atau kita ingin membuka kamera Atau kita ingin membuka Youtube itu dia muter-muter aja bawaannya Tidak langsung gitu kira-kira Masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita gunakan agar Android kita juga menjadi cepat atau tidak lemot Tapi jangan kemana-mana dulu tetap stay tune bersama saya Tommy Bastomi di acara Tip & Strik Edisi hari ini Minggu tanggal 8 April 2018 Dipancarkan langsung dari Graha Pena Radar Lampung Jalan Sultan Agung nomor 18 Bandar Lampung Inilah Radio Radar Lampung 99,2 FM Gerbang Informasi Provinsi Lampung Terima kasih telah menonton!